Terima kasih untuk menonton channel Lelixu Barianto Jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya karena gratis Kali ini kita akan coba bahas tentang Aplikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yang dikembangkan oleh Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan Aplikasinya namanya Trigonometri Ini ditulis disitu untuk Matematika kelas 10 Nama aplikasinya Mobile Virtual Lab Nah, kita akan coba mengulik disini Pertama kita klik, ada tombol start Lalu ada tombol merah Tombol merah itu ya buat mematikan aplikasi Kita coba klik tombol startnya Nah, disini ada tampilan logo lagi Sama seperti tadi Cuma ada tambahan di sebelah kiri ini ada E-Information Lalu ada gambar semacam Pensil dan penggaris Kita klik yang E-Information ini Jadi disini diterangkan bahwa ada kompetensi yang akan dicapai apabila kita menggunakan aplikasi ini Yaitu yang pertama menentukan nilai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku Lalu yang kedua menentukan nilai sines, kosines, tangan, dan sudut-sudut istimewa Keren kayaknya ya Kita klik lagi yang sebelah sini Nah, ini ada petunjuk penggunaan Apabila saudara ingin mengetahui mengenai kompetensi, petunjuk penggunaan, dan petunjuk belajar Ini klik tombol I Apabila saudara ingin bereksperimen, klik gambar, penggaris, dan pensil Lalu klik panah ke kanan, artinya ingin ketampilan berikutnya Lalu klik panah ke kiri, artinya akan ketampilan sebelumnya Tanda merah itu apabila kita ingin keluar dari aplikasi Oke, kita coba ingin bereksperimen, otomatis kita klik yang pensil atau menggaris Kita klik Nah, ini Ditampil dua bagian Yang pertama menentukan nilai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku Kita klik saja Nah Di sini ada perintah dari aplikasi Yaitu pasangkan alat kerja ke bidang kertas Nah, ini bisa digoyang-goyang nih Bidang peralatan Sedangkan yang sebelah kanan ini untuk kertas kerja Kertas kerja Nah, kita coba pasangkan dari yang ini Cocokkan ke sini Lalu yang ini kita cocokkan ke sini Ya, udah sekali Nah, ini kita cocokkan ke sini Yang ini kita cocokkan ke sini Tadah Benar Nah, sekarang kita coba Ada hasilnya Nah, hasilnya itu Kita lihat ada centang sebelah kiri atas itu Sines Ada centang Artinya Pada saat centang Sines Artinya Sines Dari sudut 30 derajat Sesuai gambar ini Itu sama dengan dengan 5 5 itu panjang sisi depan Nah, kita coba Lalu panjang sisi miring Nah, ini 10 Lalu tinggal dibagi saja 5 dibagi 10 sama dengan 0 kawal 5 Nah, artinya Sines 30 derajat Sama dengan 5 dibagi 10 sama dengan 0,5 Wow Ini termasuk aplikasi yang Wow Lalu kita coba ganti dengan Cost Nah, dengan Cost Nah, di sini contohnya adalah 60 derajat Nah, 60 derajat Di sini Terlihat panjang sisi samping Ini ada 5 5 ya Dari si samping Melu panjang sisi miring 10 Nah, jadi Sines Atau kosines 60 derajat Adalah 0,5 Nah Ini sangat bagus Untuk latihan Kita coba lagi Sekarang Kembali ke Biasanya Kita akan coba menggunakan Untukkan nilai Sines Kosines Tangan Kuali sudah di situ Kita klik saja Nah Sama seperti yang tadi Ini akan memasangkan Sini Kalau ada kesengan Kesini Ini kita pasangkan lagi Kesini Nah, ini kita pasangkan Nah, ini adalah khusus untuk mencari sudut istimewa Sudut istimewa Sudut 20 derajat Bukan sudut istimewa ya Kita geser nih Nah Ini akan berubah sudutnya Demikianlah Ini nanti Silahkan di Coba saja Kepikasi ini Sangat menempat Sampai ketemu lagi Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax